Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal perbandingan senilai Disini sudah ada 4 buah soal tentang soal perbandingan senilai Dimana soal nomer 1 dan 2 itu bentuknya sama teman-teman Untuk soal nomer 3 dan 4 itu bentuknya berbeda Teman-teman simak sampai akhir untuk soal-soalnya Untuk soal-soal perbandingan senilai seperti ini Sering kita jumpai dalam soal-soal cerita matematika Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya Oke sekarang kita masuk ke soal nomer 1 Soalnya adalah Perbandingan jumlah ayam yang dimiliki Anto dan Adi adalah 9 banding 12 Jika jumlah ayam mereka berdua adalah 630 Berapakah banyak ayam masing-masing? Untuk menjawab soal seperti ini Langkah pertama kita tulis terlebih dahulu jumlah skala perbandingannya Disini skala perbandingannya adalah 9 banding 12 Kita tulis jumlahnya Jumlah skala perbandingan Disini skala perbandingannya adalah 9 dan 12 Lalu kita jumlahkan 9 tambah 12 sama dengan adalah 21 Jadi jumlah skala perbandingannya adalah 21 Lalu kita cari ayam Anto itu totalnya berapa Karena disini yang ditanyakan adalah berapakah banyak ayam masing-masing Berarti kita cari terlebih dahulu untuk ayam Antonya Untuk Anto itu skalanya adalah 9 Berarti 9 dibagi jumlah skala perbandingannya yaitu 21 Lalu kita kalikan jumlah ayam mereka berdua yaitu 630 630 kita bagi 21 Maka hasilnya adalah 30 Lalu 30 kita kalikan 9 Maka hasilnya adalah 270 Jadi ayam yang dimiliki Anto adalah 270 ekor Lalu disini kita cari ayam yang dimiliki oleh Adi Ayam Adi sama dengan Adi itu skalanya adalah 12 Berarti 12 kita bagi jumlah skala perbandingannya Yaitu milik mereka berdua Jumlah skalanya itu 21 Lalu kita kalikan jumlah ayam mereka berdua yaitu 630 Lalu setelah itu kita bagi saja teman-teman 630 kita bagi 21 Maka hasilnya adalah 30 Lalu kita kalikan 30 x 12 Maka hasilnya adalah 360 Jadi ayam yang dimiliki oleh Adi adalah 360 ekor Jadi untuk pengerjaannya seperti itu teman-teman Untuk soal perbandingan yang diketahui skalanya Oke sekarang kita masuk ke soal nomor 2 Untuk soal nomor 2 soalnya adalah Perbandingan banyak uang Ihsan dan Latif adalah 3 banding 7 Jika jumlah uang mereka berdua adalah 95 ribu Berapakah banyak masing-masing uang mereka Untuk pengerjanya seperti tadi teman-teman Kita tulis terlebih dahulu jumlah skala perbandingannya Jumlah skala perbandingan Untuk skala perbandingannya adalah 3 banding 7 Berarti jumlahnya adalah 3 tambah 7 sama dengan 10 Lalu kita cari uang milik Ihsan Untuk Ihsan itu skalanya adalah 3 Berarti uang Ihsan Sama dengan yaitu 3 Dibagi jumlah skala perbandingannya yaitu 10 Lalu kita kalikan jumlah uang mereka berdua yaitu 95 ribu Di sini kita coret Lalu 9.500 kita kalikan 3 Maka hasilnya adalah 28.500 Ini adalah uang yang dimiliki oleh Ihsan Lalu kita cari uang yang dimiliki oleh Latif Milik Latif berarti skalanya adalah 7 milik Latif Lalu kita bagi jumlah skala perbandingan mereka berdua yaitu 10 Lalu kita kalikan 95 ribu Yaitu jumlah uang mereka berdua Nolnya kita coret 9.500 kita kalikan 7 Maka hasilnya adalah 66.500 Jadi uang yang dimiliki oleh Ihsan itu adalah 28.500 Sedangkan uang yang dimiliki oleh Latif adalah 66.500 Jadi untuk penyelesaiannya itu seperti itu teman-teman Oke sekarang kita masuk ke soal nomor 3 Untuk soal nomor 3 soalnya adalah Perbandingan usia kakak dan adik adalah 6 banding 4 Selisih usia mereka adalah 8 tahun Berapakah umur kakak dan adik? Di sini yang diketahui adalah selisih usia mereka Berarti langkah pertama adalah kita harus menulis terlebih dahulu Selisih skala perbandingannya Kita tulis selisih skala perbandingan Untuk selisih skala perbandingannya yaitu tinggal kita kurangi teman-teman Kalau tadi kita tambah karena kalau tadi itu diketahui jumlah totalnya Sedangkan di sini yang diketahui adalah selisihnya Berarti kita tinggal kita kurangi 6 kita kurangi 4 Maka hasilnya adalah 2 Jadi selisih skala perbandingannya adalah 2 Lalu langkah kedua adalah kita cari umur kakak terlebih dahulu Umur kakak sama dengan Di sini untuk kakak itu skalanya adalah 6 Berarti kita tulis 6 Kita bagi Kita bagi selisih skala perbandingannya yaitu 2 Lalu kita kalikan selisih usia mereka yaitu 8 tahun 6 bagi 2 sama dengan 3 3 kalikan 8 Maka hasilnya adalah 24 tahun Jadi umur kakak adalah 24 tahun Sekarang langkah selanjutnya kita cari untuk umur adiknya Untuk adik itu skalanya adalah 4 Kita bagi selisih skala perbandingannya yaitu 2 Lalu kita kalikan selisih usia mereka yaitu 8 tahun 4 bagi 2 sama dengan 2 2 kalikan 8 sama dengan adalah 16 tahun Jadi umur adik adalah 16 tahun Di sini selisih usia mereka adalah 8 tahun Di sini umur kakak itu 24 tahun Umur adik adalah 16 tahun Selisihnya pas yaitu 8 tahun Jadi untuk jawaban ini benar teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 Yaitu soalnya yang bentuknya sama seperti soal nomor 3 Untuk soal nomor 4 saya bacakan terlebih dahulu soalnya Perbandingan banyak permain putri dan syahara adalah 6 banding 9 Jika selisih permain mereka 15 buah Berapakah banyak permain masing-masing? Karena di sini yang diketahui adalah selisih permain mereka Itu berarti kita harus menulis terlebih dahulu selisih skala perbandingannya Seperti soal nomor 3 tadi Kita tulis selisih skala perbandingan Selisihnya berarti tinggal kita kurangi 9 kurangi 6 sama dengan 3 Lalu langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu permain yang dimiliki oleh putri Skala permain yang dimiliki oleh putri adalah 6 Lalu kita bagi selisih skala perbandingannya yaitu 3 Lalu kita kalikan selisih permain mereka berdua yaitu 15 buah 6 bagi 3 sama dengan 2 2 x 15 sama dengan adalah 30 Jadi permain yang dimiliki oleh putri adalah 30 buah Lalu kita cari permain yang dimiliki oleh syahara Skala yang dimiliki oleh syahara adalah 9 Lalu selisih skala perbandingannya yaitu 3 Lalu kita kalikan dengan selisih permain mereka berdua yaitu 15 buah 9 bagi 3 sama dengan 3 Lalu kita kalikan 15 Jadi 3 x 15 sama dengan 45 Jadi permain yang dimiliki oleh syahara adalah 45 buah Jadi untuk pengerjaan perbandingan senilai seperti ini Itu pengerjaannya seperti itu teman-teman Tergantung apakah yang diketahui itu selisihnya Ataukah jumlah totalnya Jika yang diketahui jumlah totalnya Seperti contoh nomor 1 dan 2 Berarti kita tulis terlebih dahulu jumlah total skala perbandingannya Lalu kita kalikan dengan jumlah total yang diketahui Apabila yang diketahui itu selisih Seperti soal nomor 3 dan 4 Kita tulis terlebih dahulu selisih skala perbandingannya Lalu kita bagi skalanya Kita bagi dengan selisih skala perbandingan Lalu kita kalikan dengan jumlah selisih permain yang dimiliki Jadi pengerjaannya seperti itu teman-teman Untuk pengerjaan perbandingan senilai Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!